Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Pajar Bajong Oke, kali ini seperti yang kalian lihat di belakang gue ada mobil Wuling Convero S Gue ingin mereview singkat tentang mobil ini Kalau ada salah-salah ya dimaklumin aja karena baru belajar Oke, langsung aja kita mendekat Ya, di lampu depannya ini sudah dilengkapi dengan proyektor Dan ada lampu sennya juga, udah ada lampu kabutnya juga Ini lampu ini, lampu apa nih, gue lupa namanya Yang penting udah ada juga, ini bagus nih Lampunya LED Dan untuk disininya juga udah ada aksen silpernya Jadi lumayan bagus Hitam dan silper ketemu putih Kalau menurut gue sih bagus Disini ada logo Wulingnya Dan disini ada sensor parkirnya 2 titik untuk di depan Dan 4 titik untuk di belakang Ini benar-benar sangat membantu Dan sangat terkesan untuk mobil 160 jutaan itu terkesan mewah Langsung aja kita lihat mesinnya, oke? Let's go Ya, sekarang kita langsung melihat kap mesinnya Dari Wuling Convero S ini Disini bagusnya karena sudah ada peredamnya ini Dari blue drew Supaya suara mesin tidak masuk ke kabin Di atas ini juga sudah ada peredamnya Ini benar-benar sangat bagus dan jarang ada di kompetitornya ya Untuk mesinnya sih gue kurang paham Kalau yang gue tahu sih Ini mesin blueprintnya hampir milip sama C-Pro LED Spin Itu sih yang gue denger-denger Tapi kalau untuk pastinya gue kurang paham ya Karena gue nggak begitu paham dengan mobil Oke, sekarang kita ke tampilan samping Kalau di samping ini menurut gue Dilihat dari samping mobil ini sudah desainnya sangat bagus Dan kalau menurut gue di samping ini ada Aksen plastik hitam dan list krum List krumnya sih bagus Tapi kalau menurut gue aksen hitamnya ini kurang bagus Karena membuat mobil tidak seluruhnya putih Untuk masalah peleknya juga sudah bagus Sudah dual tune Di sini dia pakai pelek 15 Dan kelihatan seperti modern banget ya Jangan-jangan lupa ini untuk Disk breakernya depan dan belakang sudah menganut disk Pakai disk ya Belakangnya sudah bukan tromol lagi Inilah kelebihan dari mobil ini Seharga 160 jutaan Tapi sudah double disk depan dan belakang Langsung kita lihat belakangnya oke Oke, sekarang kita sudah ada di bagian belakang Di bagian belakangnya ini tertulis Convero S 1,5 Dan wooling Ada wooling logonya ini yang terlalu besar menurut gue Dan kenapa harus memakai warna merah Tidak memakai silver atau krum ya Dan di bawahnya ini dia sudah memakai lampu kabut Bagus banget untuk seharga mobil 160 jutaan Dia sudah dibekali lampu kabut LED Di sini ada kamera belakang Bisa kalian lihat di sini sudah tertanam kamera belakang ya Dan di sini juga ada sensor Sensor parkir 4 titik Sangat bagus banget ini dibandingin kompetitornya Dan sekarang kita langsung menuju ke dalam mobil ini Oke, let's go Ya, sekarang kita sudah ada di bagian dalam mobil wooling Convero S Di sini Untuk di pintunya sudah terdapat Aksen Seperti ini Di lapisi semi kulit Ini warna coklat dan warna krem Di sini juga sudah ada kayak di aksen Ini apa namanya Kayu-kayu gitu Biar kesannya mobil ini mewah Handlenya juga sudah di krum Ya, sekarang kita sudah ada di dashboardnya Dashboardnya juga sama Sama kayak samping pintunya Memakai semi kulit Coklat dan krem Di sini juga sudah ada airbagnya Tampilan AC-nya pun sudah terlihat lebih modern dan lebih mewah Ditambah dengan jam analognya ini Di bawahnya ada head unit sebesar 8 inch Di sini juga tampilan tombol AC-nya sudah lumayan modern ya Jadi terkesan mewah Di bawah tombol AC ada Cargeran untuk USB Bisa nge-charge kita Sama ada HDMI Untuk masukin Tampilan ke head unit Oke Kita langsung ke speedometernya Di speedometernya juga sudah terlihat Bagus Sudah digital tengah-tengahnya Dan ini Sangat Bagus ya Untuk seperti biasa Untuk di setirnya Ada Penerimaan telepon Dan pengaturan volume Ini Volume head unit Di setirnya juga sudah ada airbagnya ya Jadi ini sangat bagus Kita langsung ke baris kedua Oke Sekarang kita sudah ada di baris kedua Dan baris kedua ini Gue bilang sangat nyaman Kalau menurut gue Karena ini sudah Bertipe Captain Seat Jadi kalau kita perjalanan jauh Tinggal kita Rebain aja Bangkunya Nah Kita bisa sambil tidur loh Enak kan Oh bisa sambil tidur kita Kalau perjalanan jauh Dan disini juga AC nya sudah double blower AC nya sudah double blower Untuk naik turun dan AC Jadi tinggal kita pencet-pencet aja Tidak usah naik turun Tidak usah naik turun Langsung kita pencet dan lebih simple ya Untuk aksen nya sama seperti Pintu depan Dia ada Warna coklat dan krem Untuk handle nya sama Sudah chrome juga Nah disini Di baris kedua juga ada Ini USB Buat nge-charge Jadi kalian Bisa Sambil main Dalam perjalanan Main game mobile Atau apalah Nanti kita langsung Lihat ke baris ketiga Oke Ya sekarang kita udah ada di baris ketiga Di baris ketiga ini Menurut gue Paling nyaman Kalau untuk Perjalanan jauh Dibandingin mobil kompositornya Kalau menurut gue Karena Lihat Kaki gue dengan Penumpang kedua itu Sangat jauh ya Cuman bedanya Ini gak napak Ke ini Tinggi gue sekitar 170an Dan Baris ketiganya pun Udah ada Shield belt nya ya Jadi ada shield belt nya Jadi lumayan aman Kalau buat tergi jauh Atau Takut mengalami Terjadi apa-apa Selain itu Juga Di baris ketiga Ini Sudah termasuk Ada USB port nya juga ya Jadi Wah bener-bener Enak deh Kalau kita Yang temen-temen Main mobil game Kayak gue Bener-bener enak Kalau misalkan Kita lagi Liburan rame-rame Karena ada Banyak USB port Seperti ini Sangat membantu Sekian dulu Review Mobil Dari gue Yang Lumayan Acak adut Dinikmatin aja Yang penting Kita semua Mendapat Manfaatnya Dari video gue Oke Bye-bye Bye Sampai jumpa di video